Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtube semua, selamat datang kembali di channel kami Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi lagi sebuah informasi, sebuah tutorial atau tips ya yang berkaitan dengan pulsa ataupun paket data Lebih tepatnya, di kesempatan ini saya akan berbagi tips gimana sih cara mendapatkan pulsa sebesar 5.000 rupiah sampai dengan 500.000 rupiah hanya dengan modal 100 rupiah, enggak sampai 1.000 rupiah Beneran kan? Dengan modal 1 sampai 100 rupiah bisa dapat 5.000 sampai dengan 500.000 Bener gitu ya, bahkan pulsaannya nanti bisa ditukar dengan uang ataupun dengan paket data Nah kira-kira gimana ya caranya? Nah untuk itu Sobat, mari simak dulu video ini hingga akhir Sekalian ya, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya Ya, hitung-hitung dalam bentuk sedekah ya Kalau sudah, mari langsung kita mulai saja ke inti videonya Pertama-tama, disini saya itu sudah punya kartu M3 ya Dengan pulsa saya itu masih sekitar 250 rupiah Yang mana aktifnya itu sampai 23 Agustus nanti Gitu ya Disini kuotanya juga sisa 53 Kecil banget ya, bukan giga loh, mega Nah kalau Sobat ingin beli paket data di bawah sini sudah ada Dengan modal 5.000 dapat 2 giga Nah saya juga disini menggunakan kartu Excel ya Disini kebetulan paketnya lumayan besar Disini 120 giga masih ya Nah, kenapa kalau saya bisa sampai dapat paket data atau pulsa banyak gitu Ya, sebenarnya dengan tips ini Oke, gak perlu bahasa-bahasa lagi langsung saja Pertama-tama, Sobat silahkan buka dulu namanya Tokopedia Ya, saya rasa Sobat sudah pada tahu ya Tokopedia Kalau belum punya bisa di download di Playstore Terus registrasi, terus login Kalau sudah, pastikan sudah tampil dengan sempurna kayak gini Terus Sobat pilih bagian top up dan tagihan ini Ya, diketuk sekali saja Maka akan tampil kayak gini Kemudian Sobat pilih bagian listrik PLN Loh gan, kenapa gak pulsa, gak pakai data Kenapa malah si PLN ini Nah, sebentar akan kejawab Kita pilih saja ya yang listrik PLN Ketuk satu kali Maka muncul kayak gini Disini Jenis produk listriknya ada token listrik Tagihan listrik sama PN non-tag list Kita pilih yang token saja Di nomor meter atau ID pelanggan Sobat ketikkan atau tempelkan ID pelanggannya Sobat Untuk nominal, isi saja Rp20.000 Atau seperti keinginan daripada pelanggannya Sobat Kalau saya kebetulan kan Misalnya jual beli ini ya Pelanggan saya misalkan beli Rp20.000 Ya, saya belikan Rp20.000 Beli Rp30.000, Rp30.000 Rp50.000, Rp50.000, Rp50.000 gitu Nah, gan, kenapa gak di ini saja ya Gak di server-server pulsa Yang jualan pulsa Atau token listrik lainnya saja Kan lebih murah biasanya Nah, ada ketentuannya Kenapa saya pakai disini Kemudian kita klik lanjut dulu ya Nah, perhatikan Pas kita klik lanjut Sobat bisa lihat nih Di bagian bawah sini Dengan bayar Rp1 doang Sobat bisa dapat Rp5.000 Nanti langsung masuk ke Nomor yang Sobat pakai Untuk daftar di Tokopedia tadi Jadi pastikan nomornya Sobat itu Nomor yang masih aktif Dan sering digunakan Yang dipakai daftar Kalau udah gak aktif Ya tinggal ganti saja Di Tokopedia-nya Edit terus ganti nomor yang masih aktif Diizinkan kok Bayangin Jika Sobat itu nanti Ada sampai 100 transaksi Jual beli Jual beli kayak gini Berarti kan 1 x 100 Cuma 100 rupiah ya Jadi pulsanya juga dikali 100 Dari Rp5.000 menjadi Rp500.000 Nah, makanya jangan heran Selain dapat untung Dari jual beli sini Bisa juga dapat untung Dari pulsanya Kalau 100 transaksi Misalnya Dalam 1 bulan lah Rp500.000 Sobat pulsa Ya, saya gak mau pulsa kan Maunya uang Boleh, kan ada bisa ditukar pulsa Dengan Dengan uang Pulsa bisa dibelikan paket Data Kalau ingin untung lagi Ya udah Pulsanya atau paket datanya tadi Dibuat Belikan Apa namanya Paket data ke orang lain Dengan dijual Seperti itu Dapat untung lagi Bayangkan ya Dengan modal Rp100 saja Dapat Rp500.000 Bagaimana kalau dengan modalnya Rp1.000 Ya, tinggal kali saja Rp1.000 dapatnya Rp5.000 Tadi dikali Rp1.000 Rp5.000 Banyak banget Sobat Gitu Terus Ada yang tanya nih Kalau seandainya belinya langsung besar Rp100.000 nominalnya Apakah tetap dapat Rp5.000 Nah, kita lihat ya Kita coba back Kita ganti nih Ini kan ada macam-macam ya Ada yang Rp100.000 ya misalnya Kita beli Rp100.000 Kita klik Nah, disini Kalau kita beli Rp100.000 Rp1 ya Masih sama Dapatnya cuma Rp5.000 Rp5.000 doang Gitu Sobat Jadi Beli banyak Seperti Rp20.000 Rp50.000 Rp100.000 Nilainya sama Karena intinya nanti Menukarkan Rp1 miliknya Sobat Gitu Itu dengan Rp5.000 pulsa Jadi beli pulsa Rp5.000 Dapat cuma dengan Rp1.000 doang Sorry Rp1.000 doang Gitu Atau Sobat juga disini bisa Nabung emas Di atas sini ini ada nih Nabung emas Gitu Seandainya ada promo juga Bisa digunakan promo disini Lumayan tuh Nah, kita coba Contohin ya Kita klik promo yang ada Misalnya disini yang ada ya Nah, disini Bisa dapat cashback Rp20.000 Dengan Rp50.000 ya Transaksi Kita klik yang ini Kita klik gunakan Nah, promo hanya untuk pengguna baru Nah, kebetulan ini hanya untuk pengguna baru Jadi kita pilih yang satunya Oke, pengguna baru semua ya Kebetulan saya bukan pengguna baru nih Jadi kalau pengguna baru bisa dapat promo ini Sobat Lumayan Dapat potongan Rp20.000 cashback Atau diskon Rp10.000 langsung ya Gitu Oke, saya rasa kayak gitu aja Sobat Dengan modal Rp1 doang Bisa dapat Rp5.000 Kalau seandainya modalnya Rp100 Bisa dapat Rp500.000 Makasih banyak Mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa berguna Kepada Sobat Youtube semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati